Warga kota Probolinggo digemparkan dengan beredarnya sebuah video di WhatsApp dan Facebook secara berantai terkait dugaan percobaan penculikan anak. Video yang berdurasi 1 menit 19 detik itu memperlihatkan seorang bocah laki-laki menangis sesenggukan. Sembari menangis, bocah laki-laki itu menjawab pertanyaan yang dilontarkan perekam video dan perempuan paruh baya. Percakapan antara ketiganya terdengar membahas kronologi percobaan penculikan. Dan obrolan lengkap dalam video, bocah laki-laki yang diketahui berinisial MA, 9 tahun, itu bercerita jika dia baru saja menjadi korban percobaan penculikan. MA menyebut, pelaku yang mencoba menculiknya berjumlah 3 orang mengendarai motor putih. Bahkan, pelaku sempat menarik dan membekap mulut MA namun, MA dapat melepaskan gengaman pelaku dan menyelamatkan diri. Pasca tersebarnya video, personel Satreskrim Polres Probolinggo Kota dan Polsek Kademangan terjun ke lokasi untuk memastikan kebenaran kejadian percobaan penculikan ini. Kasatreskrim Polres Probolinggo Kota, AKP Jamal menjelaskan pihaknya telah melakukan proses penyelidikan. Hasil penyelidikan, kejadian percobaan penculikan tidak benar adanya. Dalam penyelidikan kami memintai keterangan saksi termasuk korban maupun ibunya, melaksakan olah TKP dan mempelajari rekaman CCTV di lokasi kejadian. Hasil yang kami peroleh dari penyelidikan tidak ada kejadian, percobaan penculikan, itu, jelasnya. Jamal mengungkapkan, anak tersebut mengarang cerita isu percobaan penculikan karena dirinya takut kena omel orang tuanya karena telat pulang ke rumah sehabis salat maghrib dan baju yang dikenakan basah kuyuk. Sementara, Ibu MA, W menyampaikan permintaan maaf atas beredarnya isu percobaan penculikan yang menimpa anaknya melalui video di media sosial. Video permintaan maaf W diunggah di akun Instagram resmi Polres Probolinggo Kota. Isu percobaan penculikan terhadap saya tidak benar atau hoaks. Saya meminta maaf sebesar-besarnya atas kegaduhan ini, pungkasnya. Subscribe dan share ya!